Untuk yang kedua kalinya di grand final hari yang pertama, kalau misalkan kita dari flightpad, dari masing-masing team udah mulai melakukan penyebaran menuju ke dropzone-nya masing-masing. Betul sekali, tadi flightpad dari arah sahmi menuju ke arah hatin. Circle-nya menurut Windy bakal kemana, Wind? Kalau menurut Windy... Oh ya, udah keluar ya. Oke, benar. Baik memang ya. Langsung dikeluarkan loh oleh Tencent circle-nya. Lagi tebak-tebakan padahal. Betul. Tapi beda ya, kalau di Indonesia itu, di kirinya itu agak padat dari flightpad-nya tadi. Kalau untuk yang turun di sekitar, mana tadi ya? Kalau yang ada di arah-arah kiri lah pokoknya, tadi hatin ada, kem alfa ada. Tapi yang di ruins juga ada. Kirinya itu gak terlalu padat lah kalau di MJSG. Tapi kalau di Indonesia kan lumayan padat. Lumayan padat, betul. Ada SG, terus ada Airwolf, ada Aura, bahkan ada... Voin. Betul. Ada Voin, terus ada Victim 69 juga turun di arah sebelah kiri. Terus ada Alter Ego, ada... Wait, Onyx gak turun di sana. Alter Ego... Takai juga. Jadi memang cukup padat lah sensus yang ada di sanuk ini kalau kita ngebagi mapnya jadi kanan dan juga kiri. Iya, sebenar. Berarti kalau misalkan kita lihat di match-nya yang Malaysia-Singgapur itu lebih banyak condong ke Pulau Alpha sama Pulau Bravo. Iya mungkin, tapi emang iya, harusnya iya tadi begitu kita melihat penyebarannya di arah kem Bravo yang paling banyak. Karena kan emang itu daratan yang paling besar diantara Alpha dan juga Charlie. Betul. Dan kita lihat dari masing-masing tim udah mulai touchdown ke drop zone-nya masing-masing dan banyak juga tim-tim atau player-player di Sunhawk, banyak yang melakukan looting-looting dengan cara scrapping compound to compound. Oke, dari tim HB ini, Homeboys yang tadi bermain dengan cukup maksimal juga ya. Harusnya dari segi poin yang mereka dapatkan, mereka masih bisa menunjukkan potensinya mereka juga. Tapi ini masih hari pertama, masih ada banyak hal-hal yang harus diavaluasi oleh tim-tim yang berpartisipasi di Grand Final PMPL MBSG ini. Iya, sebenarnya juga masing-masing tim, masing-masing player dituntut harus cepat melakukan adaptasi mengingat Country Finals hanya dilangsungkan selama tiga hari. Dan itu benar-benar maraton banget selama 18 match. Betul. 18 match yang bakal dimainkan itu akan menjadi tolak ukur mereka. Karena beda loh, ada tim yang memang kemampuan mereka itu akan benar-benar terlihat maksimal. Kalau rally-nya itu panjang, kayak di regular season kan jumlah match-nya banyak. Betul. Terus hasil evaluasi-nya itu bisa, misalnya kita udah evaluasi yang A nih, oh tapi ternyata kurang cocok sama gameplay gitu, akhirnya berubah dengan yang B, yang C, yang D gitu. Tapi kalau buat di Grand Final kan nggak bisa banyak pilihan gitu. Pokoknya kalau udah diketok yang A, ya udah jalanin yang A. Itu dia, karena regular season juga berlangsung selama tiga minggu. Dan itu masih terus keshuffle kan tim-timnya, karena ada 20 tim yang bertanding. Dan di Grand Final, hanya ada 16 tim yang bertanding dan masih perlu memperbutkan slot untuk invited ke PMPL season 4 ya, total 12 tim. Betul sekali, harusnya sama sih setiap regional peraturannya. 12 tim yang ada di Grand Final, 12 tim dengan poin terbanyak itu akan mendapatkan slot ke season yang keempat. Sementara 4 tim yang terdegradasi di regular season, dan juga 4 tim yang ada di peringkat 4 terbawah dari 16 tim yang ada di Grand Final, berarti total 8 tim tuh. 8 tim yang nantinya akan melalui jalur kualifikasi untuk masuk di season yang keempat nanti. Ya, berarti cukup terjadi perbedaan dari season sebelumnya. Kalau season sebelumnya kan di regular season langsung tuh, 8 tim nggak lolos ya kan. Betul. Tapi kalau sekarang di Grand Final masih terus diuji juga mentalnya. Soalnya kalau zaman dulu kan 24 tim tuh, cuma 3 grup. Kalau sekarang kan 20 tim dan dibaginya 5 grup. 5 grup. Ada beberapa update memang yang terjadi di PMPL. Dan gue yakin nanti untuk season 4 juga pasti akan ada beberapa hal yang akan dievaluasi. Supaya kita bisa ngeliat hal-hal yang lebih kompetitif yang ada di PMPL. Oh, kayak contohnya casternya jadi lebih banyak gitu kali ya. Caster bisa lebih banyak. Terus analis mungkin kan kalau diingat-ingat ya, zaman dulu itu analis emang satu gitu. Iya, satu. Terus di season 2 itu analisnya berdua. Berdua. Ditemenin sama MC atau ditemenin sama host. Terus habis itu casternya 2, cuma ada beberapa hal-hal unik yang terjadi di season 2. Tapi sebentar kalau kita lagi curhat, tiba-tiba sudah mulai ada yang sedang melakukan fight kali ini. Lagi dan lagi. Sepertinya dari Dingo's, rotasi mereka terpotong. Satu player mereka sudah berhasil ter-knock out. Tapi sepertinya 4K masih belum bisa mendapatkan informasi yang detail mengebuat. Dia lebih berhati-hati lagi. Tapi sudah mulai memasak granatnya. Tapi dikenal. Itu dia. Yakin lebih memilih untuk melakukan backstuff dulu kayaknya ke arah belakang, back off dulu, follow up lagi ke pergerakan dari tim-tim RSG lainnya. Berarti cukup nge-ghosting aja satu player ter-knock out, nggak berhasil bisa di-end. Kenapa lagi ini? Salah ngomong lagi guys. Nggak apa-apa. Nggak salah, bener. Gue suka gitu pemilihan katanya Windy itu lebih bervariasi dan lebih bervariatif. Udah ditembak, dikenok, di-ghosting. Di-ghosting. Itu damage-nya maksimal banget. Damage-nya maksimal banget nih kayak yang lagi berlikah-liku di bebatuan ini. Bahkan ternyata male dari Jelapan yang berhasil memanakan fake-nya memulangkan satu pemain dari Wes. Yes, padahal tadi kalau misalkan kena HP dari... Dari Wes. Iya, Wes. Wes. Dan juga kalau misalkan kita lihat tadi itu HP dari male sendiri itu yang justru jauh lebih low dibandingkan satu player dari Wes. Betul. Tapi justru malah bisa dibalikkan lagi posisinya dan kita bergeser ke arah tim lainnya. Dimana EVOS VIP udah berhasil memanakan satu buah airdrop dan kita lihat AWM sudah dikantongin oleh seorang Luxie 98. Enak banget loh. Itu AWM, terus ada scope 8-nya, satu set Robocode juga ada, plus task level 3. Kurang enak apalagi lootingan dari Luxie. Itu. Luxie 98, kalau kita bilangnya Luxie doang nanti dikiranya Uxie-Uxie yang lain. Itu dia, pakai sniper juga lagi. Betul, sama-sama pengguna sniper. Kalau Uxie yang di Indonesia itu sniper pada masanya. Karena sekarang sudah ada orang lain yang lebih mengisi ke role sniper-nya. Betul. Kalau yang di sini masih Uxie yang ini nih. Uxie ini ternyata banyak ya, tidak hanya di Indonesia tapi ada di beberapa mancanegara juga. Itu dia, Luxie 98. Betul. Hanya berbeda tahun kelahiran berarti. Mungkin, berbeda tahun kelahiran. Atau mungkin tahunnya sama bulannya yang beda. Oh iya, mungkin bisa jadi. Dan kita masih fokus ke tim EVOS VIP yang sudah mulai touchdown ke checkpoint-checkpoint selanjutnya. Sama halnya dengan tim Dr. TA yang lagi berusaha mencari compound-compound terenak untuk ditempatin sementara waktu ini. Dan sudah mulai touchdown. Empat player-nya sekaligus berada di kedua compound yang berbeda untuk memenuhi lootingan mereka. Yup, belum ada fight lagi yang terjadi. Semuanya lebih mementingkan untuk jalur rotasi mereka masing-masing. Mengingat tadi circle juga menuju ke bagian kanan atas. Masuk ke Paradise, Ban, Lakawi, Kua, Rikau dan juga Mongnai. Bootcamp juga masuk. Ini kemungkinan ya. Entah kenapa feeling gue mengatakan bakal ada fight intense itu di circle ke-6. Oh, circle ke-6. 5-6 lah. 5 dan 6. Kalau di circle ke-4 kayaknya masih rotasi-rotasi manja. Terus masih culik-culikan doang. Yang benar-benar intense sampai ada third party, fourth party atau party-party berikutnya itu nanti mungkin di circle ke-5 ke-6. Itu dia circle ke-5 ke-6. Dan di sisi lainnya dari tim RSC juga sudah mulai terkena suppression fire dari arah high ground. Di mana ada tim IPW yang juga sudah mulai ngelock posisinya. Pintu juga sudah mulai dihancurkan. Ada tapping-tapping menggunakan M4-nya dari small boy tapi belum berhasil mendapatkan target atau korban selanjutnya. Ya, hanya sekedar mencari-cari informasi tambahan lah. Supaya nanti kalau misalnya circle-nya bouncing dari tempat mereka saat ini. Mereka sudah tahu kira-kira titik mana yang akan dijadikan checkpoint mereka berikutnya. Ini lagi nyari nih. Angle yang kosong atau jalur rotasi yang kosong itu sebelah mana? Di sini ada orang atau enggak? Di sebelah sana ada orang atau enggak? Jadi mereka sudah benar-benar dapetin informasi. Plus ketika nanti mereka rotasi mereka bakal enak. Kecuali memang nanti di HBD. Karena Sunhawk kan dikenal dengan map HBD. Iya benar banget. Karena di match yang pertama juga banyak buat HBD-HBD yang terjadi. Ada yang terkena HBD tapi ada yang bisa juga membalikan HBD tersebut. Dan kita lihat dari masing-masing player itu sebagian besar. Sudah mulai masuk dalam circle hanya tinggal beberapa tim doang yang masih berada di luar circle. Dan juga kalau misalkan kita berbicara Sunhawk banyak tim yang justru lebih mengarah mengambil ke bagian center circle daripada bermain di bibir circle. Yap itu dia seperti yang dibilang sama L. Doge tadi bahwa untuk tim MYSG analisa gue agak sedikit salah tadi. Karena yang sempat gue lihat itu rata-rata tim itu main di bibir zona. Di pinggiran circle-nya. Tapi yang dibilang sama Doge ternyata benar. Semua tim itu ada yang udah mulai ngambil seperempat bahkan sampai ke tengah circle-nya. Terbukti dengan yang di Sunhawk saat ini. Mereka benar-benar mengambil di bagian center circle-nya. Apalagi kalau nanti circle-nya ngedonat seperti di Miramar sebelumnya. Itu benar-benar ngebuat semua tim kayaknya ya. Itu enggak ada yang bergerak. Yes. Dr. TA juga udah mulai terlihat pergerakannya dari arah sahmi. Udah sampai ke daerah Camp Charlie. Berusaha menahan sakitnya bluzon untuk masuk dalam circle selanjutnya. Dan sejauh mata memandang. Itu jalur rotasi dari Dr. TA masih aman dan circle-nya. Ini kalau misalkan kita bilang kembali menguntungkan semua tim dan juga semua player. Betul. Tidak ada yang dirugikan nih. Bahkan untuk Dr. TA yang rotasi lambat dari arah selatan. Mereka juga masih diuntungkan. Karena ketika mereka touchdown ke bagian dalam dari zonanya itu enggak terlalu jauh. Dan tadi area pinggir zonanya itu kosong. Kosong, benar. Enggak banyak tim yang menjaga daerah sekitaran bibir circle. Dan kita bakal fokus ke tim DFV di sini yang masih nyaman di compound-nya. Enggak bakal. Ada pergerakan yang lebih lanjut lagi. Ini selama mereka punya compound dan masuk dalam circle. Pasti mereka bakal nahan untuk sementara waktu. Ini di otak gue kayak masih terbayang PMPL Indonesia tau enggak? Ngeliat warna ungu itu di kepala. Oh iya. Ini foin. Ngeliat warna hijau. Oh ini kalau enggak DU berarti boom esports. Ngeliat warna ini. Oh ini EVOS. Yang ini. Oh ini ini. Ini tapi sekarang udah mulai berbeda-beda lagi gitu. Karena kan sekarang yang kita lihat lebih ke regional lain kan. Bukan yang di regional Indonesia. Betul. Di fokus ke regional Malaysia dan juga Singapura. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya. Ini tontonan apa sih? Ini lagi match apa sih? Ini kita lagi di grand finalnya Malaysia-Singapura PMPL. Dan ada satu player yang udah mulai ke spot posisi dari seorang mile ke depan. Masih ditahan kibizetnya. Belum di spray down juga untuk sementara waktu. Dan kita bergeser lagi ke arah tim Dr. TA yang juga masih aman-aman di posisinya. Betul. Belum ada fight lagi yang terjadi. Semuanya benar-benar menahan di posisi mereka saat ini. Ini ke bawah dulu mesen makanan kayaknya bisa. Bisa nih kayaknya bisa. Ini agak sedikit. Bukan agak sedikit lagi. Tapi benar-benar pasif banget gameplay mereka. Nahan di kompon mereka masing-masing. Gak ada yang mau buka suara, buka tembakan. Kecuali memang tim-tim yang masih belum puas untuk melakukan looting. Itu dia. Dan juga banyak tim-tim yang belum beranjak dari drop zone-nya. Seperti D-Ghost MPX. Juga masih stay di Paradise Resort. Walaupun tadi sempat di awal terpik off satu player-nya. Tapi belum berhasil bisa dipulangkan. Karol B dari tim IPW juga masih menahan di bagian sisi high ground. Sama halnya dengan tim J8 dan juga tim RSG. Yap. Itu dia. Tim-tim yang sudah disebutkan Windy. Yang belum berpindah dari drop zone awal mereka. Kalau dari SMG juga masih belum bergerak. Yudhu pun juga masih belum bergerak terlalu banyak. Karena mereka masih nge-split. Akhirnya kita melihat fight yang terjadi di... Gak tahu di mana. Karena belum tersorot. Itu dia. Fight yang terjadi belum terspot. Tapi yang pasti satu player sudah berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby. Untuk sementara waktu di menit ke 12. Betul. Ini sudah melihat ya. 12 menit. Belum ada fight intense yang terjadi gitu. Yang benar-benar komit. Tadi kalau gak salah yang ngenokin tim lain deh. Aceh yang ngenokin. Yang dapetin kill-nya J8. Di still kill. Di still kill. Berarti ada jarak yang tidak terlalu jauh antara Aceh, IPW, dan juga J8. Itu dia. Dari Aceh juga masih terus ngelok posisi player-player yang berada di depannya. Berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dan kita bergeser ke tim J8 di sini. Udah semakin terdepan. Udah semakin dekat juga posisinya dengan tim West yang udah nyaman di compound-nya. Ini kita tinggal menunggu pergerakan dari seorang Zuli. Apakah ingin nge-retake compound yang ditempatin oleh tim West. Atau malah hanya memberikan tanda-tanda aja sedikit. Gertakan mungkin ke arah tim West. Wih digertak ya supaya jeeper dikit lah ya. Supaya nggak berani gitu kan buat pindah-pindah jadi diem aja di sana. Dan wow ini siapa yang mau ngambil. Di tengah jalan. Open field. Batu pun jarang. Pohon pun jarang. Nggak ada obstacle di daerah sini. Menggiurkan sih untuk tim Secret. Tapi apakah akan diambil? Tapi kalau misalkan kita dari segi player-nya juga kayaknya nggak bakal diambil. Setelah kedua-duanya sama-sama nyaman. Cuek ya? Cuek. Cuek banget sama supply-nya. Mereka fokus ke angle yang memang ditugaskan untuk dijaga. Itu dia. Dan kita bergeser ke tim-tim Dr. TA. Di sini juga masih nyaman di compound-nya. Dengan masing-masing player menguasai compound yang berbeda. Di sini ada salah satu player yang kata kapasita. Keker banget. Badan diker. Betul. Keker banget ini. Dari siapa namanya? Hey Noob. Namanya ya. Namanya ya. Nggak ngatain nih. Mohon maaf nih. Namanya tuh. Hey Noob namanya. Kita hanya membaca apa yang terlihat di layar. Betul. Atau biar lebih akrab aja kali ya. Hey. Hey. Oke. Hey. Naik pespa. Hey. Hey. Tunggu aku. Hey. Mau ngebonceng nih. Hey. Oke. Dari Hey juga udah mulai nangkring di atas pespanya. Pastinya lucu banget lagi, Win. Oh iya. Ketawa. Ketawanya sampai nangis. Itu kayak ketawa nangis gitu loh. Udah nggak tahu lagi. Mungkin. Aduh lucu banget sih sampai ketawa kayak gitu. Sampai nangis. Kamu merasa kayak gini nggak, Win? Nggak punya. Minta sama yang lagi deketin kamu. Aduh ya. Atau nggak top up di kapasita bisa. Waduh top up-nya di in-game aja. Karena kalau top up di in-game itu sekarang udah gampang banget top up di in-game. Oh betul sekali. Udah semakin dipermudah lagi oleh Tentu. Oh aksesnya udah gampang banget lah. Tapi bentar. Evos udah mulai ketemuan nih. Antara Harimau dan juga Team Secret. Baginya jelas banget terdengar bunyinya. Namun masih belum bisa di-lock oleh pemain-pemain dari Team Secret. Lolos. Satu Harimau dari pantauan mata Secret. Yes. Team Secret hanya memberikan gertakan ke Team Evos VIP. Satu player dengan mengendari baginya. Masih bisa selamat untuk sementara waktu ini. Dan kita bergeser ke player-player Team Evos VIP lainnya. Berusaha mengamati pergerakan. Dan sejauh mata memandang itu cukup banyak tim yang saat ini posisinya berdekatan dengan Team Evos. Yap. Deket-deketan tapi belum ada yang jadian lagi. Jadu. Deket-deketan tapi belum ada yang tembak-tembakan maksud gue gitu. Itu dia. Tapi justru. Akhirnya. Tembak-tembakan terjadi di tempat yang lainnya nih Kak Pasa. Di mana Dr. T.A. berhasil menekan satu nox. Tapi ada counter spray juga yang hampir menumbangkan seorang psycho. Betul. Untungnya masih ada backup fire dari pemain-pemain Dr. T.A. Kali ini bahkan berhasil mendapatkan Aji yang ada dan terpisah dari pemain-pemain HB yang lainnya. Kali ini dari AIM Ziso. AIM Ziso. Oke. AIM Ziso yang udah langsung melakukan push touchdown bergerak tipis. Gak ada obstacle sama sekali. Tapi sungguh percaya diri untuk mendapatkan beberapa pick tipis. Dan sudah siap untuk memberikan spray-nya dengan Uzi. Namun masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Double pick. Kanan dan juga kiri masih berdansa di balik batu. Bahkan dua pemain ter-knock out backup yang begitu bagus banget dari tim HB. Three men's down dari tim Dr. T.A. Sebuah push yang begitu greedy tanpa mendapatkan informasi yang mendetail tadi. Ya sebuah kerugian untuk tim Dr. T.A. Di mana tiga player harus tertumbang begitu aja. Padahal niatnya ingin nge-take down satu player. Tapi justru malah tiga player sekaligus yang harus tertumbang. Dan menyisakan last man standing dari Dr. T.A. Yaitu seorang kacang susu. Betul. Tinggal kacang susu doang nih yang lagi nge-temp di balik batu. Masih menunggu mangsa-mangsa berikutnya. Apakah bisa setidaknya mendapatkan beberapa threat kill. Tapi bentar ada yang sudah mulai bertemu lagi. Kali ini tim Secret mendapatkan satu lawan yang lain lagi. Mereka bertemu dengan Dinos. Di mana satu pemain dari tim Secret sudah diamankan. Sudah berhasil di knock out. Ada Molotov yang membatasi pergerakan dari seorang pemburu. Pemburu bakal langsung menuju ke bagian balkonnya. Pituis sudah mulai hancur. Masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Dan langsung spray dengan menggunakan Uzi. Namun masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya. Masih diulur-ulur dulu waktunya. Diulur-ulur, diulur-ulur. Tapi step sudah mulai terdengar. Bahkan dari Fredo yang terlebih dahulu keluar. Dari rumah, dari tempat persembunyiannya. Untuk mendapatkan pick ke arah pemburu. Yes. Fredo kembali mencoba untuk nge-revive satu. Karena ternokok. Sementara itu pemburu sudah berhasil bisa hilang-hiling. Bahkan langsung masuk lagi ke kompon. Rusabaiwan dengan Fredo. Tapi sebelum itu ada lemparan granat juga. Dari seorang pemburu ke arah dalam kompon. Yang berhasilkan mentumbangkan dua player dari tim secret. Tapi ternyata granatnya tidak memberikan splash damage. Yang cukup berhati ke arah tim secret. Oke. Sudah mulai ada molotov yang dilemparkan kembali. Kali ini Fredo bakal melemparkan granatnya. Ke rumah seberang sana. Di mana ada pemburu. Tapi ada tapping fire di arah yang lain. Dengan kebu. Dari seorang Zepul. Yang langsung saja melihat perkerakan dari beberapa pemain. Yudhu bahkan mendapatkan satu pemain. Ada manparang yang berhasil di knock out. Zepul berhasil menerikan satu knock ke arah tim Yudhu. Sementara itu dari tim Dingos. Juga harus fokus fight dengan tim lainnya. Yang saat ini jarak terdekat dengan dirinya. Tapi di sisi lainnya juga kita lihat. Udah fight. Udah mulai kembali pecah. J8 lagi berhadapan dengan Geek Fam Malaysia. Di mana lemparan granatnya memberikan splash damage. Ke arah dua player dari Geek Fam Malaysia. Lemparan granatnya kedua kalinya. Mampukan menumbangkan satu player dari Geek Fam Malaysia. Dan ternyata. Justru malah di arah lainnya. Berhasil menerikan satu player. Wow J8 di sisi lainnya granatnya juga berhasil menerikan dua player dari tim J. Oh dari tim mana Kak tadi? Dari J8. Geek Fam Malaysia. J8 dapatkan satu pemain dari Geek. Bahkan satu persatu pemain dari Geek Malaysia ini udah bener-bener dirontokin sama J8. Lemparan ini sekarang sebelah kanan membatasi pergerakan dari arah J8. Tapi tertembak dari arah sebelah kiri. Masih bisa mendapatkan sebuah angle tipis. Untuk memulangkan last man standing dari Geek Fam Malaysia. Dan J8 udah berhasil mengantongi enam poin kill untuk match kali ini. Dan kita lihat penyebarannya dari masing-masing tim. Masih berusaha untuk masuk dalam circle selanjutnya. Dan pemburu bakalan bertabu dengan tim secret. Seperti dan dilewatin begitu aja rotasi dari tim secret. Untungnya berbeda dengan jalur yang dituju oleh seorang pemburu. Saat ini cuma bisa berlali-lari di hutan sunhok. Betul. Dari tadi pemburunya lari-lari. Bahkan hanya melihat beberapa pertarungan yang ada di sekitar mereka. Secret bermain begitu agresif. Mendapatkan satu persatu pemain dari tim IPW. Threat pun terjadi sepertinya dari pemburu. Sudah mulai terspot oleh beberapa tim yang ada di sekitar mereka. IPW berhasil mendapatkan satu pemain dari... Ada pemburu tadi yang berhasil diamankan dari tim DINGOS MPX. Berarti dari DINGOS tinggal satu player aja. Betul. Satu player terakhir dari tim DINGOS MPX. Dan kita lihat fight udah mulai terjadi lagi. Di mana EVOS VIP bakalan fight dengan tim Secret. Tapi di depannya juga ada tim IPW yang udah mulai memanteki pergerakan dari EVOS VIP. Sama hal dengan tim Secret. Satu player terakhir dari EVOS dan juga tim Secret. Tapi sayangnya satu player terakhir dari tim EVOS. Gak bakal bisa diselamatkan. Ada spray gunakan Kibizet. Karena depan belum berhasil menekan korban-korban selanjutnya ke arah tim Secret. Betul. Apalagi Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Ini bakal membatasi pergerakan yang dilakukan oleh EVOS dan juga tim Secret. Apalagi Secret yang sangat dirugikan. Karena mereka benar-benar berada di bagian ujung dari Blue Zone-nya. Tapi ada Nage yang sudah mulai dimasak High Cool. Lempar jauh melambung tinggi karena udara akan segera meletup. Namun masih belum bisa mendapatkan knockout-nya ke arah tim Secret. Percobaan berikutnya. Plus ada smoke yang membatasi pandangan dari seorang High Cool. Itu dia. Lemparan granat untuk kedua kalinya belum bisa. Berhasil mendapatkan satu knock lagi ke arah tim Secret. Dan satu player terknockout bakalan dibiarin bleeding out aja seperti ini. Dan you high boy hanya bisa bersebunyi untuk sementara waktu. Hanya bermodakan Natural Obstacle bersama dengan rekan setim lainnya. Bahkan langsung robos begitu aja. Udah mau banget orang Fredo. Dan akhirnya bisa touchdown dengan selamat di dalam zona. Gila itu benar-benar lari. Pokoknya gak peduli yang makanan kiri. Yang penting mereka selamat. Dan ada lemparan Nage lagi yang dilemparkan ke arah batu yang ditempati oleh High Cool. Namun masih belum bisa memberikan splash damage ke arah High Cool. Malah fight terjadi di sisi yang lain. Dan DFV sudah mulai mendapatkan korban-korban tambahan. Bahkan ada trade antara Saitama dan juga pemain-pemain dari DFV. Kali ini sudah berhasil mendapatkan Aceh. Kali ini juga satu pemain yang terknockout langsung dipulangkan. Berjukur ada lobby arm dari DFV. Bermain dengan sangat lepas di match kali ini. Yes dan dua player dari tim Secret masih bisa bertahan sejauh ini. Tapi satu player dari tim Secret masih bisa di knockout lagi. Bakal langsung dipulangkan karena lobby. Tapi di sisi lainnya justru terjadi counter yang sangat terlambat baik. Trading juga udah mulai terjadi. Dan kita lihat di sini satu player dari EVOS bakal langsung masuk aja ke dalam circle selanjutnya. Mengitu dari circle yang kelima bakal semakin sakit lagi. Dan tim Secret harus terfinis di posisi yang kelima belas disusul dengan tim Dinos MPX. Betul bahkan tidak ada satupun poin yang diamankan oleh tim Secret untuk di Sunhawk kali ini. Dan kita fokuskan kembali ke arah R2K dan juga ke arah tim HB. Dengan jarak yang begitu dekat namun mereka belum melakukan fight yang begitu intens. Bahkan di sisi yang lain dari IPB berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari EVOS VIP. Menjadi mimpi buruk. Last man standing dari EVOS yang berada di sekitar sana apakah bisa terspot? Karena IPB juga sedang mendapatkan beberapa kempuran dari arah J8 yang datang dari arah belakang mereka. Kali ini bahkan langsung meledak begitu saja. Tidak melakukan fight dengan J8. Malah mereka melakukan fight dengan RSG yang jaraknya lebih dekat dibandingkan J8. Itu dia. Dan kita bergeser ke tim lainnya. Di mana R2K lagi commit fight ke arah tim HB. Di sana satu player udah low banget. Ada lemparan utility juga yang dilontarkan oleh masing-masing tim masing-masing player. Cuma belum bisa melapisi yang mendapatkan satu nob. Tapi kompaun yang sangat sempit dipush oleh tiga player sekaligus langsung diterobos begitu saja. Tapi low banget HP-nya. Satu player masih bisa didapatkan. Ada ledakan granat. Tapi di sisi lainnya close combat balan terjadi. Langsung tembus aja ke kompaunnya. Mail berhasil bisa memfinish semua player. Betul. RSG langsung dipulangkan ke arah lobby. Setelah mereka mendapatkan satu tim tadi langsung saja. Tidak sampai satu menit karmanya terjadi. Itu dia. Wow. Karmanya instan ya. Instan karma banget tadi untuk RSG. Habis mengulangin IPW, tiba-tiba mereka dipulangkan oleh J8 tadi. Karena mereka sedang dalam posisi yang tidak siap ya. Belum sempat ngereset. Wow. Spray through the smoke. Hitmarknya masuk. Dan headshot. Merapatkan satu per satu pemain yang ingin menyeberang dari arah seberang jalan sana. Bahkan dua pemain berhasil diamankan oleh seorang Naoki dari Homeboys. Ini free kill banget harusnya buat mereka. Dan pemain-pemain yang lainnya harusnya gak bakal bisa untuk diselamatkan sih. Untuk pemain-pemain R2K yang lainnya. Ya, blind spray dari seorang Naoki bener-bener on point banget. Berhasil menekan dua knock. Tapi di sisi lainnya Evos VIP berhasil menekan satu knock ke arah tim Sniperman. Gimana Sniperman untuk sementara itu harus ternock begitu aja. Dan dua player harus ternock. Waktu kita lihat di sini HB juga masih bisa bertahan. Ada Uzi juga yang dipegang oleh seorang Horn. Karena depan berusaha mencari dimanakah dua player lainnya. Dicari-cari lagi pruning-pruning. Tapi belum kelihatan juga visionnya masih tertutup. Betul, visionnya masih tertutup. Belum ada pergerakan bebas lagi yang mereka lakukan. Bahkan dari Evos berusaha untuk melakukan healing. Tapi apakah sempat? Tidak sempat. Keburu terlambat. Dan Evos harus dipulangkan di rutan ke-6. Lima tim dengan 12 player yang masih aktif di menit ke-24. Itu dia. Dan kita lihat di sini juga dari tim R2K. Dua player yang masih berusaha pruning-pruning untuk menutup English. Untungnya ada lower drone yang bisa menutup vision. Tapi di sisi lainnya Evos VIP juga berhasil bisa mendapatkan satu knock. Dan justru Evos VIP sudah berhasil mengantongi lima kill. Satu player terknock out dari tim HB. Bakal langsung di-push begitu saja. Tapi masih ditahan juga dari tim R2K. Karena dia posisinya benar-benar kekunci banget. Di bagian lower groundnya ada tim J8 juga yang sudah mulai nge-lock posisinya. Betul. Apalagi ini tinggal tiga tim yang tersisa. Bakal chaos banget pastinya untuk melihat fight-fight terakhir di circle yang ke-7 ini. Bluezone juga sudah mulai menghimpit kali ini. Dari pemain J8 harus merangkak masuk akan sangat sulit. Sepertinya, oh wait mereka sudah masuk. Ternyata yang belum masuk adalah tim HB. Oh, tim HB. Dari homeboys yang belum berhasil touchdown mengamankan bagian circle yang ke-7. Bahkan R2K juga masih merusuh dari arah belakang. Ini tiga lawan satu harusnya. Last man standing tinggal Nauki saja. Itu dia. Dari J8 itu benar-benar enak banget posisinya. Masih ada tiga player masih aktif dan satu player. Benar-benar free shoot banget. Nauki berhasil bisa di-finish dengan sangat baik. Dan winner-winner chicken iran untuk J8. Dengan total kill. Banyak banget kapasang hitung. Banyak banget. 19 kill. Wow, 19 kill berhasil bisa dibawa pulang oleh J8. Ditambah 15 poin placement. Itu kayaknya kill terbanyak untuk hari ini. Itu kayaknya loh. Ini dua digit pertama. Oh sorry, dua digit kedua setelah.